Halo guys, selamat datang kembali. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Dirty Sexy Sane. Spoiler di depan, selalu hati-hati. Saya harap kalian menikmatinya. Film dibuka, terlihat seorang wanita cantik yang sedang menuruni tangga. Wanita itu bernama Samantha. Samantha adalah anak tunggal dari seorang pengusaha sukses. Samantha mendengar apa yang dibicarakan ayahnya dengan seorang pengusaha muda yang bernama Harrison. Ayah Samantha bermaksud menjodokannya dengan Harrison. Mendengar itu Samantha marah dan ia menolak. Karena dia merasa dia bukan barang yang dapat ditukar. Samantha berkata kepada Harrison bahwa ia tidak akan menikah dengannya karena dia tidak cinta. Ayah Samantha marah dan tetap pada pendiriannya bahwa Samantha harus menikah dengan Harrison. Mendengar itu Samantha berkeinginan untuk pergi dari rumah. Karena tidak mengikuti keinginan ayahnya maka Samantha hanya diizinkan keluar dari rumah dengan pakaian yang melekat pada tubuhnya saja. Samantha sempat dicegah oleh ibunya. Tetapi Samantha tetap pergi. Samantha pergi dengan menggunakan mobilnya. Tetapi ia pun meninggalkan mobil beserta kunci dan HP-nya di pinggiran jalan. Samantha menumpangi sebuah taksi dan atas permintaan Samantha supir taksi membawanya ke sebuah bar kecil di pinggiran kota. Di bar itu Samantha minum hingga mabuk. Malam tambah larut pemilik bar datang untuk menyuruh Samantha pergi karena bar akan ditutup. Samantha menggoda Clay nama pemilik bar itu. Ketika Samantha ingin membayar menggunakan kartu kredit ternyata kartu kreditnya telah diblokir ayahnya dan Samantha tidak mempunyai uang tunai. Samantha tambah pusing. Clay berniat mengantar Samantha pulang. Tetapi ia menolaknya. Karena Samantha mabuk berat akhirnya Samantha digendong oleh Clay ke kamarnya. Clay berusaha membersihkan tubuh Samantha dan menghindari setiap rayuannya dan akhirnya Samantha tertidur. Pagi pun tiba Samantha bangun dan ia mulai mengingat apa yang terjadi dengan dirinya. Dan dia mengingat semuanya. Ia keluar dari kamar dan menemui Clay. Samantha berterima kasih karena Clay sudah membantunya. Mereka pun berkenalan dan sarapan bersama. Samantha jujur pada Clay. Ia menceritakan masalah yang sedang ia alami. Mendengar itu, Clay tersenyum dan Samantha memohon pada Clay untuk mengizinkan dia tinggal dan bekerja di barnya. Clay tampak bingung. tapi karena Samantha memohon, akhirnya Clay mengizinkannya. Samantha mencoba merayu Clay. Mereka berkencan, tetapi Clay mencegahnya berbuat lebih jauh. itu membuat Samantha kecewa. Nampak Samantha dan sahabat Clay pergi berbelanja semua keperluannya. Samantha mulai bekerja di bar. Samantha berkenalan dengan Torah dan juga karyawan yang lain. Malam itu, bar sangat ramai. Terlihat Samantha yang sedang melayani para tamu. Saat Samantha sedang bekerja, Clay nampak memperhatikan setiap gerakan Samantha. Waktu terus berjalan dan terlihat Levi adik Clay juga datang. Dan ketika Levi melihat Samantha, mereka terus menggoda Clay. Akhirnya jam kerja pun selesai dan semua karyawan pulang. Samantha menghitung uang yang ia dapat selama bekerja. Dan ketika merasa uangnya cukup, dia melunasi sebahagian hutangnya pada Clay. Mereka berbincang dan Samantha mengungkapkan keinginannya untuk membuka toko roti Perancis. Dan Clay juga bercerita bahwa bar yang sekarang ia kelola sebenarnya adalah milik seorang bapak yang sudah meninggal. Dan akhir dari obrolan mereka, Samantha kembali menggoda Clay. Namun Clay mencoba menolak dan Samantha meninggalkannya. Perlakuan Samantha membuat Clay tenggelam dalam perasaan yang bimbang. Karena sebenarnya Clay mencintai Samantha. Kesokan harinya mereka kembali bekerja. Saat bekerja, tangan Samantha dan Clay bersentuhan. Dan itu membuat Samantha bahagia. Samantha menyurati ibunya agar ibunya tidak mengkhawatirkan dirinya. Dan setelah itu Samantha kembali merayu Clay. Kali ini Clay tidak sanggup untuk melepaskan diri dari rayuan Samantha. Karena sesungguhnya, Clay juga merasakan hasrat dan cinta seperti yang dirasakan oleh Samantha. Mereka berkencan dan selanjutnya mereka pun bercinta. Mereka kembali bekerja. Saat Clay melihat Samantha yang melayani tamu yang datang, terkadang ada perasaan cemburu yang mengganggunya. Dan terlihat, Mison adik Clay datang juga. Mison juga mengetahui bahwa kakaknya Clay sekarang tinggal dengan seorang wanita cantik. Ia pun menggoda kakaknya, sehingga Clay menjadi salah tinta. Mison tahu, Clay mencintai Samantha dan itu membuatnya bahagia karena selama ini Clay menutup diri untuk cinta. Mison ingin melihat Clay bahagia karena selama ini Clay hanya mengurus Mison dan Levi saja. Kesokan harinya, Clay memberikan kejutan pada Samantha dengan memberikan peralatan membuat kue. Melihat itu semua, Samantha merasa sangat bahagia. Samantha mengucapkan terima kasih untuk Clay. Dan Clay juga merasa senang. Clay ingin melihat Samantha berhasil dalam mencapai keinginannya menjadi seorang koki kue. Samantha berjanji akan mewujudkan cita-citanya. Samantha mulai mencoba membuat bermacam-macam kue dan itu diberikan pada Clay untuk mencicipinya. Clay dengan penuh cinta menemani Samantha dan terlihat mereka sangat bahagia. Samantha membuat kue mangkok dan diberikan pada Clay Saat Clay mencicipi kue itu ia teringat masa kecilnya yang begitu susah. Bahkan untuk membeli sebuah kue mangkok saja Clay tidak sanggup. Itu membuat Samantha merasa sangat sedih dan Samantha menghiburnya. Samantha mulai merayu Clay dan mereka pun bercinta. hari-hari selanjutnya mereka bekerja dengan Giat. Clay mengurus barnya dan Samantha mengurus usaha toko kuenya. Tetapi sesekali mereka memadu cinta dan usaha kue Samantha maju sehingga dia dapat mengembalikan semua uang Clay. Samantha juga dapat membeli sebuah HP yang baru. Itu membuat Samantha bertambah Giat dalam bekerja. Usaha Samantha bertambah maju dan ia ingin membuka toko roti Perancis. Clay sangat mendukung keinginan Samantha karena ia menilai Samantha adalah seorang pekerja keras. Samantha mengutarakan niatnya untuk mencari tempat tinggal yang baru. Dan itu membuat Clay kaget dan heran. Clay berusaha untuk mempertahankan Samantha. Tapi Samantha tetap pada pendiriannya. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi Clay menyangka orang datang membawa pesanannya. Tetapi saat dia keluar ia melihat yang datang adalah ayah kirinya yang bernama White yang sangat ia benci. Clay langsung mengusirnya tetapi ia tidak mendengarkan Clay dan saat itu Samantha muncul. White mengancam akan membunuh Clay dan melecehkan Samantha apabila dalam tiga hari Clay tidak memberikan uang dalam jumlah yang banyak. Clay menyuruh Samantha untuk naik ke tingkat karena White mengancam akan menyakiti Samantha. Samantha langsung menghubungi Catherine untuk meminta bantuan. Mason dan Levi tiba tetapi White telah pergi. Mereka berdua juga sangat membenci White karena mereka dulu sering dilecehkan olehnya. Mereka bertiga menyusun rencana untuk menangkap White dan Samantha mendengar ancaman yang ditujukan kepada Clay dan itu membuatnya gelisah dan tidak bisa tidur. Samantha menemui Clay yang sedang menyendiri. Ketika Samantha menyentuhnya Clay kaget dan Samantha berusaha untuk menenangkannya. Samantha mengajak Clay untuk bercinta. Clay pun menerimanya. Setelah itu Clay menceritakan kisah hidupnya kepada Samantha betapa dia dan adik-adiknya hidup sangat menderita dibawa asuhan White sebagai wali mereka. Clay berusaha untuk menghidupi adik-adiknya sampai ia bertemu dengan Bapak Jerry sang pemilik bar yang sangat berbaik hati kepadanya. Clay sangat mengasihi kedua adiknya sehingga ia berusaha menjaga mereka dengan baik. Mendengar semua cerita Clay Samantha menghibur dan memberikan dukungan bagi Clay. Kesokan harinya Clay terkejut melihat Samantha yang sedang berkemas membereskan semua barangnya. Ketika ditanya hendak kemana Samantha berkata ia akan pulang kembali ke rumahnya. Mendengar itu Clay kaget tetapi juga bingung dengan tindakan Samantha. Samantha sudah mengambil keputusan dan tidak dapat dirubah kembali. Samantha telah menghubungi sopir keluarga untuk menjemputnya dan Samantha pergi. Clay hanya dapat memandang dengan pikiran yang kacau. Samantha pun berlalu dengan mobilnya. Hari pun berganti Clay terlihat sangat frustasi sehingga saat Levi memanggilnya berulang-ulang Clay tidak mendengarnya. Masalah kedatangan White tetapi juga kepergian Samantha membuat Clay frustasi. Levi memberitahukan bahwa White sekarang dalam pencarian polisi karena ia terlibat kasus pembunuhan yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara menangkapnya. Levi memberitahukan bahwa kepala polisi meminta kerjasama Clay dalam penangkapan White. Mereka mengatur rencana untuk menangkap White dan setelah itu Levi pulang. Saat ingin menutup pintu barnya Clay kedatangan seorang tamu dan tamu itu adalah Harrison Blackwell pria yang dijodohkan dengan Samantha. Kedatangan Harrison untuk membawa paket dari ayah Samantha. Ternyata tanpa Clay sadari demi mendapatkan uang untuk membantu Clay Samantha telah membuat kesepakatan dengan ayahnya. Ayahnya bersedia memberikan dia uang asalkan Samantha bersedia menikah dengan Harrison. Sebenarnya Harrison ingin melihat Samantha bahagia dan pria yang bisa membuat Samantha bahagia bukanlah dirinya tetapi Clay dan Harrison meninggalkan Clay dan uang yang ia bawa Clay mendapat telepon dari White waktu dan tempat pertemuan pun diatur akhirnya saat waktunya polisi datang dan menyergap White terlihat Clay menuju rumah Samantha untuk mengembalikan uang ayah Samantha Clay disilahkan masuk ayah Samantha mengatakan banyak hal untuk Clay 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 pun berusaha meyakinkan ayah Samantha bahwa ia akan berusaha membahagiakan Samantha mendengar ketulusan hati Clay akhirnya dia menerima Clay sebagai pasangan anaknya Clay mengendong Samantha dengan perasaan sangat bahagia dan mereka kembali ke rumah Clay Clay Samantha dan adik adik mereka bahagia dan kelem pun selesai terima kasih telah menonton jangan lupa menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Mr. Woods selamat 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 menikmati